Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya Tombol on off nya di sebelah kanan ya Air cooler ini punya 4 kecepatan Level 1 paling pelan, level 4 paling cepat Tekan tombol arah angin jika anda ingin anginnya berhembus ke kiri dan ke kanan Anginnya juga bisa diatur ke atas dan ke bawah, tapi manual Pegang bagian tengahnya ya Air cooler ini juga difasilitasi remote control yang menggunakan daya baterai ukuran A3 Fungsi tombolnya sama seperti pada panel kontrol Seperti tombol on off, arah angin, kecepatan kipas, dan lain-lain Tekan di kedua sisi air cooler untuk membuka cover depan air cooler Untuk menggunakan fitur pendingin, kita harus mengisi airnya dulu Putar ke kanan Tarik perlahan Kemudian isi air pada wadah air maksimal 5 liter Ice pack ini berfungsi meninginkan airnya sehingga udaranya lebih sejuk Kita juga difasilitasi 4 ice pack supaya yang dua kita simpan di freezer Dan dua lagi kita pakai di air cooler Jangan lupa putar ke kiri untuk mengunci posisi wadah air Sekarang kita tutup lagi covernya Nah sekarang kita bisa menggunakan fitur pendingin Untuk 15 menit pertama dianjurkan menggunakan kecepatan kipas level 1 Setelahnya kita bebas menggunakan di level kecepatan berapapun Saat kita pakai fitur pendingin, rasanya seperti menggunakan AC Jika lampu ini berkedip dan berbunyi Itu artinya air sudah mencapai batas minimal Kita harus isi airnya lagi Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini Terima kasih telah menonton!